Halo-halo warki Bandung, buat kalian para UMKM online kuliner di Bandung yang udah DM ke Instagram at bikinlapertransdv sesuai janji kita sebelumnya, kali ini kita mau nge-review menu makanan kiriman kalian daripada penasaran, yuk langsung aja guys Bantu laris, bantu laris Sekarang bantu laris Guys, kita berbantu laris Nah sekarang ini ada 3 UMKM yang akan kita review hari ini di Bantu Laris Oh my guys, yang pertama aku cobain adalah ini guys, ini adalah bak mie ID Ini terkenal banget di Bandung, bener Cekernya juga enak, mie yaminnya juga enak Nih, wuih Ini yaminnya guys, ini dari bak mie ID Tuh, pambulan ayamnya banyak banget Ya, ada potongan daun bawangnya Let's go, ini ayamnya udah kayak abon ya guys Iya bener, kecil-kecil gitu ya dipotong-potong ya Manis dan gurinya mie yamin ini bener-bener merata banget guys Aku positive thinking bahwa bak mie kamu ini akan laris manis menurut aku guys Amin Dan ini ada toppingnya Apa tuh, oh ini Nih guys, ini ada toppingnya Toppingnya aku memilih ceker ya Oke, ceker ya Nih lihat, dan sayurnya gue banyak banget Tuh, aku pindahin dulu Oh my gosh, lihat guys Udah aku plak-plak begini cekernya Udah aku pakai Kekutih enak pisan kayaknya lo Wah ini enak nih bak mie-nya Ini masih enak pisan guys Guys, aduh udah. Cucuk. Setengahnya IG ini mah. Mie-nya bener-bener super gurih. Oh Allah, enak abis rasanya. Nah sekarang guys, bak mie yang manisnya udah lolos banget sama cekernya bener-bener asli. Molonyon banget guys ya. Proof guys. Sekarang cobain yang asinnya ya guys. Lagi-lagi ayamnya bertaburan, bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Dia punya mie bener-bener lembut banget loh. Dan ini guys, ayamnya itu taburnya itu halus kayak pasir gurun sahara. Lembut banget guys, parah. Nah sekarang Gius, kita masukin kondimen-kondimen lainnya. Ini ada pangsit di gue bakso. Langsung nikmatin lagi bakso ID-nya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sensasi yang gurih, gurih-guri asin gitu. Nah kalo kalian tim yang mana nih guys? Yamin manis atau asin? Nah sekarang Gius, kita dibantu lari spesial. Hari ini aku mau nyobain ini. Ini apa namanya Gius? Ini kayak anak-anak gaul yang nyobain begini. Iya ini tuh namanya Crispy Lab, Kak. Oh Crispy Lab. Nah sekarang kita unboxing dulu. Konsepnya udah begini. Nih, cobain dulu Gius. Oke. Nah. Ini mau benih Teng-Teng guys. Ya Teng-Teng. Ini kuih-kuih lebaran sama aku di kampung dulu. You guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini putihnya ya. Bener. Laman Cokurama boronongnya halus banget guys. Aku suka banget dan cookiesnya juga enak banget. Manisnya pas banget ya Gius. Ini inovatif banget. Kreasi masa kini guys. Biar nggak bosen dan monoton. Bikinnya kayak begini. Iya. Jadi modern kan? Iya. Kamu ya Crispy Lab ini kamu juara. Juara. Dan kamu kreasi. Rice Crispy yang super manis banget. Cemilan ini punya rasa yang gurih dan renyah banget guys. Nah sekarang aku mau ngebel yang ini ya. Keduanya Gius. Ini tuh kayak pakai sereal gitu. Iya. Pakai sereal gitu. Tapi sama aja kayak gitu pakai marshmallow. Oh. Uh. Tuh lihat marshmallow-nya. Bener banget. Tuh. Nih guys ya. Marshmallow-nya banyak banget loh. Coba ya abis kelihatannya. Ini ya. Anak-anak kecil pasti suka banget sama ini. Iya. Iya kan? Semilan millenials ini. Bener. Semilan millenials ini guys ya. Dan dia tuh pas banget penempatan gulanya tuh nggak terlalu manis. Jadi kayak nggak akan sugeres ya. Ini enak banget guys. Kerenyes, kerenyes, kerenyes. Kerenyes manisnya bikin nggak bisa move on guys. Ini sih favorit aku banget nih. Nah sekarang guys. Ini yang ketiga. Ini kita akan nyobain. Bikin lampor bantu laris. Akan nyobain ini. Kue cendana guys. Kue cendana. Wow. Ini aku cobain ya guys. Yang brownies. Brownies. Aku suka banget loh brownies. Asli. Iya kan? Bandung nggak terkenal banget tuh dengan brownies-browniesnya. Yes. Sampai sekarang gila. Nih guys cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faji banget ya. Dalam itu. Masih basah-basah gitu ya. Fluffy sekali. Dan sekarang kita melobokkan dulu. Senerahin. Sampai. Rasanya bener-bener pas banget. Lembut. Nggak terlalu manis dan nggak terlalu ngeju guys. Nah. Yes. Yang ketiga ada ini Kak. Apa itu tuh kayak brownies ya. Terus di atasnya tuh ada cream cheese-nya gitu. Lihat. Wuih. Wuih. Ini sih ya brownies ter-the best buat aku. Ini bener-bener ada tiga layer yang membuat kalian akan tersotak terkejut ya. Ya bener banget. Yang pertama dengan browniesnya yang bener-bener nggak terlalu manis. Iya. Terus kita akan menikmati gurinya jadi cream cheese-nya. Iya. Dan lumeran si ini nih. Ini tuh begitu nyampe ke mulut langsung keumer gitu guys. Lumer. Ya parah ya. Nah buat para UMKM online yang pengen bisnis kulinernya direview gratis di Bikin Laper. Bantu lari kayak begini. Langsung aja follow dan DM kita di at Bikin Laper Trans TV. Bikin Laper Trans TV